Halo, Assalamualaikum, Nak. Assalamualaikum, Bu. Halo, mana nih yang lain? Dengar suara, Ibu? Dengar, Ibu. Halo? Suara, Ibu, kedengaran enggak? Tidak dengar, Ibu. Bentar ya. Oke, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, maulah Ibu lihat on cam bentar aja, boleh enggak? Yang lain, mana nih kameranya kok pada dimatiin, Nak? Oke, Siti Khadija, gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa ya yang belum pernah Ibu panggil nih? Agus, Agus Salim. Oke, kabarnya, Nak? Baik, Bu. Apa kegiatan di rumah? Agus? Masih di mute, Nak, Agus? Oh, enggak dengar sih, Agus ini. Lagi di rumah kawan, Bu. Pengajian. Oh, gitu. Tapi masih bisa ikut pembelajaran fokus, kan, Nak? Bisa, Bu. Oke. Oke lah, kalau seperti itu, langsung lah kita masuk ke pembelajaran kita di pertemuan ke-11, yaitu mengenai ekonomi. Aril ngantuk, Nak? Ketawa ya. Oke, fokus, Aril. Ayo, kemana-mana sih, Aril ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan ekonomi konsumsi. Ibu mau nanya alasan sama kalian. Dalam kegiatan ekonomi itu, Nak, pasti ada tiga komponen yang selalu kita bahas. Memiliki hubungan. Apa saja itu? Produksi, distribusi, dan? Pertemuan konsumsi. Oke, paham ya. Ketiga poin tersebut memiliki keterlibatan atau memiliki hubungan yang selalu selaras seperti itu. Dalam kegiatan, baik itu di perusahaan maupun di wira usaha, seperti itu ya, Nak, ya? Oke? Iya, Bu. Wadija, oke? Iya, Bu. Oke. Masuk kita ke poin yang pertama, pengertian dari konsumsi. Nah, konsumsi itu sendiri, Nak, memiliki pengertian, yaitu kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa. Oke? Sedangkan dalam ilmu ekonomi, yang dikatakan konsumsi itu adalah semua benda yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke? Kalian melakukan kegiatan konsumsi nggak, Nak, di rumah? Melakukan kegiatan konsumsi. Ada nggak orang yang tidak pernah melakukan kegiatan konsumsi? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Oke, berarti kita sepakat bahwasannya semua makhluk hidup itu selalu melakukan yang namanya kegiatan konsumsi. Yang mau sebesar apapun dan mau sekecil apapun, gitu ya? Iya, Bu. Nah, pelaku dalam kegiatan konsumsi itu disebut? Konsumen. Oke. Pelaku dalam kegiatan produksi disebut? Produksen. Oke. Kegiatan yang pelaku dalam kegiatan distribusi disebut? Distributor. Oke, distributor. Sudah pahamlah ini semua. Berarti apa itu yang dimaksud konsumsi, konsumen, produksi, produsen. Bisa ya, Nak, ya? Membedakan, ya? Bisa, Bu. Oke, perhatikan di sini ada catatan. Catatannya apa? Besar kecilnya tingkat kepuasan seseorang akan sangat bergantung pada pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Apabila pendapatan Y berubah atau bertambah akan mengakibatkan kepada konsumsi yang dilogokan dengan C, lalu akan mempengaruhi tabungannya juga, Nak, atau savingnya pun ikut berubah. Paham nggak apa maksudnya? Paham si, Bu. Siapa? Semoga coba jelasin ke Ibu Masunnya itu kayak gini, Miss. Siapa yang bisa? Saya, Miss. Silahkan, Ariel. Apabila pendapatan dari kegiatan penjualan, Miss, memiliki keuntungan yang berkurang, maka mengakibatkan konsumsi dan tabungan juga berkurang, Miss. Oke, sepaham kita. Bisa Ariel ilustrasikan, Nak, atau Ariel beri contoh. Misalnya saya, Miss, gitu. Misalnya kegiatan yang, kegiatan jualan yang rugi, Miss. Oke, kenapa jualan yang rugi, Nak? Ayo, kita ini berada di ranah konsumsi ya, konsumen ya. Saya, Miss. Tari, Nak. Ariel aman? Nggak aman lagi kayaknya si Ariel ini. Aman, Nak? Mau lanjut? Siapa tadi yang bilangnya saya? Saya, Bu. Risna, Bu. Silahkan, Risna. Kalau konsumsi itu kan, Bu, misalnya kita sebagai pembeli. Nah, saya, Bu. Saya itu misalnya sudah bekerja, Bu. Dan pendapatan saya itu berubah, Bu. Misalnya berubah semakin sedikit gitu kan, Bu. Entah ada apa gitu, Bu. Jadi dia berkurang. Nah, karena perubahan pendapatan saya itu, Bu. Saya itu pasti lebih mengirit untuk mengonsumsi sesuatu, Bu. Dan tabungan saya juga yang saya tabungkan, sisa uang yang setelah saya konsumsi itu pasti lebih sedikit, Bu, daripada sebelumnya. Oke. Nah, itu dia, Nak, ilustrasinya. Paham ya? Atau, Ibu, masih satu contoh lagi ya. Misalnya, si Putra, Pratama Putra, itu dia diberi jajan oleh ayahnya itu yang biasanya Rp20.000 meningkat menjadi Rp50.000. Oke ya. Sepakat ya, si Putra berubah pendapatannya. Iya, Bu. Oke. Nah, dengan pendapatan Rp20.000, biasanya si Putra ini dia hanya bisa membeli gorengan, harganya Rp5.000. terus apalagi beli minuman Rp5.000, lalu Rp10.000 ditabung, Nak, sama si Putra, gitu ya. Itu ketika pendapatannya? Bertambah. Rp20.000 atau Rp50.000? Rp20.000. Oke. Itulah keadaannya si Putra ketika pendapatannya itu Rp20.000. Sekarang berubah pendapatannya menjadi Rp50.000. Nah, apa yang terjadi pada si Putra, yang tadinya dia, si Putra hanya bisa beli Rp5.000 borengan, kini Putra belinya nggak gorengan lagi, Nak. Apa ya? Sekarang si Putra belinya spaghetti, burger, gitu kan, harganya Rp25.000. Itulah jajan si Putra ketika pendapatannya meningkat. Lalu yang tadi tabungannya cuma, berapa tadi tabungannya, Bu bilang? Rp10.000. Karena masih ada sisa, maka si Putra menabungkan sisanya Rp25.000. Sehingga tabungannya pun ikut bergeser, karena tadi yang Rp10.000 menjadi, Bisa dimengerti, gampang kan? Iya, bisa. Ada yang mau ditanyain? Apa tadi itu, Bu? Kegiatan jual-beli tadi itu, Bu? Yang dia kan rugi, jadi pendapatannya berkurang, penghasilannya pun berkurang itu. Itu mungkin Ariel itu ranahnya kegiatan jual-beli ya, Nak, ya? Tapi kan kita tanda kutip sekarang ini posisinya berada di kegiatan konsumsi. Oke, bagaimana seorang itu bisa menghabiskan uangnya saat mengkonsumsi. Itulah ranah kita pada hari ini. Paham ya? Paham. Lanjut kita ya, Nak, ya, mengenai konsumsi. Nah, teori perilaku konsumen. Konsumen ya. Dalam mengkonsumsi barang dan jasa, manusia dihadapkan pada suatu kendala, atau keterbatasan. Itu pasti, ya kan? Baik dari sisi pendapatan, maupun ketersediaan barang. Kondisi inilah yang melahirkan perilaku konsumen. Dalam hal ini, konsumen selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan konsumen tersebut. Oke, Ibu jabarkan. Maksudnya apa, Bu? Nah, gini. Di sini kan dikatakan bahwasannya, konsumen itu, Nak, selalu dihadapkan dengan dilema. Dilemanya bagaimana, Bu? Misalnya, Ibu itu pada hari ini pengen beli baju, kan? Harganya itu Rp200.000. Tapi duit Ibu nggak ada, Nak. Karena duit Ibu cuma Rp100.000, maka tak terjadilah kebutuhan Ibu itu, kan? Maka Ibu tidak bisa mengkonsumsi baju tersebut, kan? Namun ada keadaan di mana barang tersebut tersedia, Nak. Eh, sorry. Uang Ibu itu ada Rp200.000, tapi barangnya yang tidak tersedia. Kebalikannya. Itu kan sering terjadi di antara kita, kan? Iya, Bu. Nah, itu dia. Paham, ya? Paham, Bu. Oke. Perhatikan catatan di sebelahnya. Beberapa pertimbangan yang mempengaruhi tingkat konsumsi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, selera. Oke. Bagaimana, Nak, selera itu mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang, Nak? Siapa yang bisa menjabarkannya? Aril, Ibu yakin Aril, nih. Cepat Aril, nih. Tidak, Nak. Gampang, loh, itu. Bagaimana selera itu mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang? Silakan, Nak. Selera itu keinginan kita untuk memiliki atau membeli barang tersebut. Jadi, kalau misalnya kita ada selera, Bu, pasti kita itu lebih berusaha gitu, Bu. Kalau nggak selera, ya, kita nggak peduli, Bu, mau barang itu bagus atau tidak. Itu kita tidak akan berusaha untuk membeli barang tersebut. Oke, itu juga bisa. Atau, Ibu kasih juga ilustrasi yang lain, ya. Kalau selera ini, kaitannya seperti ini. Misal, Ibu ingin mengkonsumsi, apa ya, Ibu bilang, ya, aqua. Dengan Ibu mengkonsumsi aqua, pada pengkonsumsi yang pertama, saat Ibu mengkonsumsinya itu pertama kali, oke lah, mungkin Ibu sangat tergiur ya, Nak, ya. Besok pengen beli lagi lah, gitu kan. Ketika Ibu besok beli lagi, oke, selera Ibu itu masih sama terhadap aqua tersebut. Namun, pada kondisi berikutnya, atau pertemuan berikutnya, atau transaksi berikutnya, saat Ibu beli aqua, tentu kan ada selera Ibu yang berubah, kena bosankah atau jenuhkah terhadap rasa yang begitu-begitu saja. Terakhir, Ibu memutuskan untuk pindah ke produk yang ingin Ibu beli selain aqua, begitu. Ada tingkat seleranya itu berubah-berubah, begitu loh. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang kedua, yaitu besar kecilnya tingkat pendapatan. Besar kecilnya tingkat pendapatan seseorang itu, Nak, juga mempengaruhi yang namanya pola konsumen. Bagaimana mempengaruhinya, Bu? Mempengaruhinya seperti yang tadi Ibu jelaskan, ketika pendapatannya meningkat, maka tingkat konsumsinya juga akan berpengaruh, Nak. Yang tadinya bisa membeli lima butir, dia meningkat menjadi sepuluh, karena kan ada daya pendukungnya, yaitu uangnya bertambah, gitu kan? Iya, Bu. Oke, lanjut kebiasaan konsumen. Kebiasaan konsumen ini jatuhnya seperti hobi, di mana kan kayak si Risna mungkin hobinya itu beli jilbab, maka setiap kali ada jilbab yang baru, model yang baru, kebiasaan Risna itu selalu mengkonsumsi, Nak. Seperti itu. Oke. Sama halnya dengan lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal itu juga bisa mempengaruhi konsumsi, dan alat distribusi. Yang terakhir, alat yaitu pengadaan barang di suatu tempat yang bergantung pada alat distribusi yang digunakan. Oke, lanjut kita. Anjut, Bu. Nah, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini ada dua, pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Yang pertama, kita bahas dulu pendekatan kardinal. Pendekatan dalam hal ini, ada keadaan di mana teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana secara seseorang memilih suatu produk, yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan, lagi-lagi pendapatan ya, pendapatan dan harga barang. Oke. Masuk kita ke pendapatan pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal adalah pendekatan yang konsumennya itu didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang atau jasa dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti uang, jumlah, atau buah. Oke. Makin besar jumlah barang yang dikonsumsi, makin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Paham nggak sejauh ini maksudnya? Paham. Mana, Nana? Silahkan, silahkan pendekatan kardinal itu contohnya seperti apa? Coba lagi, lebih luas lagi, Ariel. Contohnya gini sih, gimana? Gimana? Si A berniat membeli baju gitu kan, Bu, misalnya kan. Ingin membeli baju baru dengan uang sekian gitu, misalnya. Gimana ya? Saya, Bu, saya, Bu. Silahkan, silahkan saya, silahkan. Itu kan, makin besar jumlah barang yang dikonsumsi, maka besar pula tingkat kepuasan konsumen, Bu. Nah, misalnya, Bu, kita itu beli bakso satu mangkuk, Bu. Nah, setiap, misalnya kita habis satu mangkuk, Bu. Jadi, kalau misalnya pendapatan kita segitu, ya pasti kita beli segitu, Bu. Terus, kalau misalnya pendapatan kita bertambah, Bu, pasti kita bisa beli dua mangkuk, dan dua mangkuk itu bisa buat kita puas makan bakso, Bu. Oke, balik lagi berarti kembali ke pendapatan, ya kan, yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Oke, tapi kita kerucutkan lagi, contoh dari pendekatan kardinal itu bagaimana, Bu? Di sini kan dapat dijelaskan, dapat kalian lihat bahwasannya pendekatan kardinal itu dipengaruhi oleh seperti uang, jumlah, atau buah. Nah, kita kaitkan dengan contoh kita yang pertama tadi, yang selera tadi, Nah, itulah hubungannya dengan pendekatan kardinal, di mana ketika ibu mengkonsumsi, apa ya, lagi contohnya, mengkonsumsi bubur ayam, gitu kan, pada pengkonsumsi, pada saat ibu membeli yang pertama kali, mungkin ibu merasakan, iya enak nih, gitu kan, ibu puas gitu dengan bubur ayam tersebut, besok beli lagi, besok beli lagi, besok beli lagi, tetapi tingkat kepuasannya itu sudah berubah, nak. Oke, setiap kali melakukan transaksi atau pengkonsumsian, dan rasanya itu sudah berubah, ada nilai yang berkurang dari objek yang sudah kita beli itu, nak. Itu dia, perubahan yang terjadi terhadap satu barang yang kita konsumsi, itu yang dimaksud dengan pendekatan kardinal. Nanti kalau ada soal, ingat aja ilustrasinya itu. Misalnya saya mengkonsumsi hari ini nasi goreng, hari ini enak, besok enak sih enak, eh besoknya kok berubah ya, gitu. Padahal rasanya sama, cuman karena kita yang mengkonsumsinya secara terus-manerus, itulah yang membuat ada perubahan antara pengkonsumsian yang pertama dan yang ketiga, gitu. Oke? Paham, Ariel? Mana kameramu, Ariel? Nadia? Paham ya, nak ya? Paham, Bu. Lanjut kita. Lanjut, Bu. Sekarang ini ada hukum dalam pendekatan kardinal, yang mana hukum Goseng I dan hukum Goseng II. Di hukum Goseng I, mengatakan bahwasannya, pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dapat dilakukan secara terus-menerus, kenikmatan dari mengkonsumsi barang tersebut mula-mula tinggi, namun setiap tambahan satu unit barang akan membuat tambahan kenikmatan, menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh. Sesuai kan sama ilustrasi kita tadi? Iya, Bu. Oke, yang kedua, hukum Goseng II di sini mengatakan bahwa seseorang akan memenuhi berbagai kebutuhannya hingga mencapai intensitas atau kepuasan yang sama. Mengingat sumber daya yang terbatas, pemenuhan kebutuhan primer akan lebih tinggi tingkat kepuasannya dibandingkan dengan kebutuhan sekunder. Siapa yang bawa contoh dari primer, nak? Kebutuhan primer. Seringkanan tambahan, ya, Pak. Suma sandang pangan, Bu. Oke, kalau sekunder. Mobil, dan tangan, handphone. Oke, kalau tersier? Tersier. Barang-barang mewah. Barang-barang mewah, ya. Luksiar barang-barang mewah. Oke, gampang lah, berarti udah paham itu yang membedakan ketiga poin tersebut. Lanjut kita, yang kedua yaitu pendekatan original. Tadi sebelumnya pendekatan kardinal, sekarang pendekatan ordinal. Apa yang dimaksud dengan pendekatan ordinal? Pendekatan ordinal merupakan kegiatan mengasumsikan konsumen mampu membuat urutan-urutan kombinasi barang yang akan dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperoleh tanpa harus menyebutkan secara absolut. Oke? Jadi pendekatan ordinal itu, nak, beda dengan kardinal. Bedanya di mana saat dia pendekatan ordinal itu, dia hanya melakukan penggolongan terhadap barang yang ingin dia konsumsi. Contoh nih, ibu itu ingin mengkonsumsi barang jilbab dengan jumlah sebanyak 4 buah setiap bulannya. Maka ibu selalu melakukan transaksi 4 kali dalam 1 bulan. Seperti itu, kegiatan rutin sebenarnya. Oke? Paham? Nah, perhatikan di sini catatannya. Untuk mengukur kepuasan konsumen dengan pendekatan kurva indiferensi, ingat ya, dalam pendekatan ordinal itu ada yang dinamakan kurva indiferensi. Didasarkan pada empat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, konsumen memiliki pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk identiferensi. Oke? Yang kedua, konsumen memiliki pendapatan dalam jumlah tertentu. Balik lagi, selalu pendapatan yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Dan yang ketiga, konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum. Itu adalah bagian dari konsumen, kebiasaan konsumen. Selalu ingin mencapai kepuasan secara maksimum, nak. Yang terakhir, makin jauh dari titik original, kepuasan konsumen pun semakin tinggi. Oke? Lanjut kita. Lanjut, Bu. Oke, si Ariel semangat kali lah dia. Lanjut. Nah, ini dia catatan. Coba, Ibu mau salah satu orang yang baca si Jihan. Jihan mana, nak? Saya, Bu. Bisa on cam, nak? Bisa, Bu. Silahkan, sekalian bacain kesimpulan pertemuan kita pada materi ini. Sampai ya, Bu. Suasnya macek-macek, Bu. Iya, nak. Ya, kan, Jihan? Kesimpulannya adalah, dalam menghitung kegunaan atau manfaat suatu barang atau jasa, terdapat dua pendekatan teori, yakni teori kardinal dan teori ordinal. Teori kardinal menyatakan, kegunaan dapat dihitung secara nominal. Artinya, keputusan untuk mengonsumsi suatu barang didasarkan pada perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan untuk dapat mendapatkan nilai suatu barang jadi dalam pendekatan kardinal yang digunakan adalah pendekatan guna batas atau marginal utility. Sementara itu, pada teori ordinal menyatakan, kegunaan tidak dapat dihitung dan hanya dapat dibandingkan. Asumsi pendekatan ordinal adalah sebagai berikut. Pertama, konsumen rasional. Kedua, konsumen memiliki pola prevensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna suatu barang. Dan yang ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Kelima, konsumen konsisten. Artinya, apabila barang A lebih dipilih daripada B, karena A lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya. Dan yang terakhir adalah, berikut hukum transitif. Artinya, apabila A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Oke, sejauh ini paham, nak, bisa membedakan antara teori kardinal dan teori ordinal. Bisa, Bu. Coba, siapa yang mau... Saya, Bu, bisa membedakan. Mau Ibu dengar dulu dari kalian. Nanti, udah sejauh ini, susah kalian membedakannya. Serih keluar di soal-soal. Coba, Aril. Bedain, Aril. Kenapa, Aril? Saya, Bu. Siapa itu, nak? Nadia. Nadia, habis ini Aril ya. Silahkan, Nadia. Teori kardinal dapat dihitung, Bu. Sementara kalau teori ordinal itu tidak dapat dihitung, dan hanya bisa dibandingkan gitu, Bu. Oke. Ada yang lain, betul itu? Itu bahasa sederhananya. Versi si Nadia. Silahkan, Aril. Teori ordinal sama teori apa, Ibu? Teori apa, Putra? Teori ordinal dan kardinal. Nah, dengar itu. Apa tadi, Aril? Dibilang seputra. Teori ordinal dan teori... Teori apa, tadi? Kardinal. Kardinal, Ibu. Silahkan. Teori ordinal adalah teori... Astagfirullahaladzim. Tunggu, Bu. Serius, Aril. Tunggu, Bu. Cepat, cepat, cepat. Dari tadi, Ibu. Jelasin kamu. Tidak ngeh itu, ibu kecewa ya sama kamu ya. Astagfirullahaladzim. Tunggu, Bu. Mau berapa lama, Ibu? Tunggu, satu jam lagi. Cepat, cepat, cepat. Pakai bahasa kamu sendiri kalau kamu susah menerja makannya. Teori kardinal menyatakan kegunaan suatu barang secara nominal. Dan teori ordinal. Teori ordinal. Ambil ya, Bu. Dengan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan, Bu. Oke, dari mana kamu dapat, Nak? Tapi pemikiran sendiri, Bu. Ko on cam, eh ko off cam kameranya. Kalian ada catatan nggak di rumah? Ada, Bu. Saya lupa ambang sama yang ordinal. Ordinal ya? Bentar ya, Riz. Nah ya. Ibu ingatkan ya kepada yang lain ya, Nak. Ketika ada materi yang disampaikan, Jangan kalian sia-siakan, Nak. Nanti kalian kewalahan di kelas 11, oke? Karena ini kalian dasarnya. Ketika dasarnya saja kalian tidak tahu bagaimana nanti kelanjutannya, gitu. Buat catatan kecil, buat bahasa kalian sendiri yang mudah dimengerti sama kalian. Oke? Silahkan, Rizna, tadi pertanyaannya mengenai apa, Nak? Saya mau nangguk sama yang ordinal tadi. Ordinal. Oke, Ibu ilustrasikan ya. Tadi kan dikatakan bahwasannya. Cari, Nak. Mana ini teori ordinal? Di sini kesimpulannya. Dikatakan bahwasannya. Perhatikan yang ini. Poin ke 1, 2, 3, 4, poin ke 5. Di sini dikatakan apabila barang A lebih dipilih daripada barang B, karena A lebih disukai daripada barang B, dan tidak berlaku sebaliknya. Contohnya gini, Lona. Di dalam teori ordinal ini, dia itu menggunakan pemikiran yang rasional. Rasional itu bagaimana memikirkannya sesuai dengan kebutuhannya. Sesuka-suka dia, gitu ya. Dibeli sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, pada kondisi saat kita ingin membeli barang, misalnya barang A, di mana barang A ini memiliki nilai plus jauh lebih tinggi daripada barang B. Ketika Ibu ingin membeli jilbab dengan merek A, maka di situ tingkat kepuasan Ibu lebih tinggi. Nah, terus Ibu dihadapkan lagi dengan kondisi di mana ada jilbab dengan merek B, cuman dia sama-sama bagus, cuman kenyamanan Ibu itu sudah melekat pada barang A. Maka secara otomatis, walaupun ada barang B, C, dan E, Ibu tetap ada pilihan yang pertama Ibu, yaitu pilihan barang A, seperti itu. Krisna? Taham ya, nak ya? Oke, sederhana kan? Sudah bisa ya bedain teori original dan kardinal? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Hidayah Tanjung, masih di sini, posisi nak? Halo, Hidayah Tanjung, ini lah, ini lah. Oke lah, dan kali jangan kayak gitu ya nak ya, tetap puasai materi yang disampaikan itu. Oke, semuanya ya? Iya, Ibu. Oke, Ibu akhirnya nak ya, sekian hasil pertemuan kita pada kali ini, pembahasan materi mengenai kegiatan ekonomi. Oke? Iya, Ibu. Ibu akhirnya ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kerjain tugas-tugas diskologinya ya. Insya Allah. Iya, Ibu. Oke, wabarakatuh. Saya Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.